Halo, kembali lagi di channel Mr. Sumadi. Nah, di kali ini kita akan mencoba membuat media pembelajaran yang interaktif dan inovatif tentunya menggunakan Google Site. Nah, yang seperti tertampil di layar, ini contoh media pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi, sangat powerful media pembelajaran menggunakan Google Site. Nah, kita coba testing. Jadi, ada tujuan. Kalau kita klik, nanti akan masuk ke tujuan. Kemudian, kita bisa back lagi. Kemudian, kita klik materi sama. Jadi, masuk ke materi. Kemudian, kita bisa back lagi. Ya, nanti ada video. Kemudian, ada simulasi. Kemudian, ada evaluasi. Nah, ini sangat menarik. Jadi, penasaran bagaimana cara membuatnya? Nah, kita sama-sama akan membuat. Yang pertama, kita harus menyiapkan aset gambar. Kemudian, materi yang otomatis kita siapkan. Jadi, di sini saya coba. Nah, di komputer sudah saya siapkan di laptop ini. Ini ada ikon gambarnya. Kemudian, ada gambar untuk materi. Kemudian, materi itu sendiri atau kontennya. Nah, ini semua kalau kita sudah siapkan. Kita upload ke drive. Kita upload ke drive. Nah, kita klik. Kita buka ya, browser-nya. Tentunya yang pertama. Kemudian, kita masuk ke drive. Nah, di sini posisinya sudah login ya. Akun. Kebetulan, menggunakan akun belajar.id. Ya, kalau sudah posisi login, kita masuk ke drive. Nah, kita klik Google Apps. Kemudian, kita klik drive. Nah, kemudian kita upload. Nah, kita klik new. Kemudian, karena satu folder, kita pilih folder upload. Oke, ini folder upload. Klik upload. Nah, posisi. kita tunggu biar ter-upload. Oke, ini sudah ada di centang. Berarti sudah ter-upload ya. Kita cek. Nah, kita cek. Nah, di sini. Kita klik. Nah, ini folder yang barusan kita upload. Nah, sudah ada materi ya. Gambar. Kemudian, gambar materi sudah ada. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuka Google Site. Nah, membuka Google Site itu ada dua macam. Bisa kita mulai dari Google Apps. Ya, ini ada Google Site. Silakan. Atau lewat new. Kemudian more. Kemudian, kita klik Google Site. Ya, kita klik saja. Nah, ini tampilan awal ya. Untuk Google Site. Itu, ini ada untitled site, yaitu ini nama untuk file nantinya, file Google Site-nya. Saya buat, misalnya, bahan ajar IPA. Bahan ajar IPA. Atom, misalnya. Nah, kita klik. Di sini muncul. Otomatis di nama Google Site-nya. tapi bisa kita rubah. Bisa ganti media pembelajaran IPA. Kita bisa ruat. Kemudian, ini bisa kita letakkan logo ya. Kita bisa letakkan logo. Saya klik saja. Saya mau kasih logo biar menarik. Saya pakai yang extension-nya GIF biar bergerak. Jadi, selain kita pakai yang JPEG atau PNG, bisa kita pakai logo yang bergerak. Oke, ini sudah. Ini bergerak ya. Kemudian, saya tutup dulu. Nah, ini tadi untuk menamai file-nya, kemudian menamai Google Site-nya, kita kasih logo. Nah, menu yang lain yaitu yang utama, ada insert. Berarti, apapun yang akan kita masukkan. Jadi, area Google Site itu bersumber dari sini ya. Mulai dari text, kemudian image, embed, drive, layout, kemudian collectible text, table of content, image carousel, button, divider, placeholder, YouTube, calendar, map, doc, slide, sheet, form, dan chart. Nah, ini nanti bisa dimasukkan. Kemudian, di sini ada page, yaitu kita untuk menambah menu. nanti di sini. Kemudian, theme, atau tema. Nah, saya akan merubah tema. Ini tema awalnya, itu pakai simple, saya pakai vision sekarang. Nah, berubah. Nah, di sini, saya akan men-setting dulu di bagian header-nya. saya ubah image ini. Bawaannya, saya akan ubah. Bisa di-upload dari laptop, atau komputer, bisa kita, image yang sudah disediakan. Nah, ini untuk mengganti header. Biar sesuai tema, saya pilih yang ini. Kemudian, kalau sudah kita checklist, kemudian kita select. Nah, berubah. warna ini bisa enggak diubah? Bisa ya. Jadi, ini vision pakai ini, bisa nih, warnanya. Nah, bisa ini, bisa ini, bisa diubah-ubah warnanya. Nah, kita pakai ini saja. kalau sudah disini, judulnya saya ubah menjadi yang lebih menarik. Yuk, belajar. Yuk, belajar atom. Belajar materi atom. kemudian molekul dan ion. Oke, kalau kebesaran, ya bisa kita block, kemudian kita kecilkan. Nah, kecil, kemudian, mungkin tulisannya boleh kita ubah ya, sesuai selera. Nah, ini kita bol, kita besarkan lagi. Nah, boleh seperti ini. Oke, kalau sudah, harga disini. kemudian, saya akan tambahkan juga seperti logo di sebelah sini. jadi saya klik insert, kemudian di drive, karena sudah tersimpan di drive. kemudian saya cari ini. Nah, ini ya. Saya klik, kemudian saya insert. Nah, di bawah bisa kita naikkan ke atas. Tinggal kita klik, kita sorot, taruh di bawah atas. Nah, kita besarkan. Oke, sudah jadi. Ini sudah kita setting di bagian header, kemudian langkah selanjutnya membuat menu. Ya, menu disini. Pakai page. Ya, membuat menu pakai page. ini tulisannya boleh kita ganti, karena untuk judul berarti biar besar ya, nampak besar. Ini berarti kita kecilkan aja tulisannya. Ke Arial. Oke, kita pakai ini aja. Oke. atau. Oke. selamat menikmati oke, kalau sudah tambah menu ya, menunya tadi kita lihat di contoh ada home, tujuan, materi, video, simulasi, dan evaluasi kita tambah home home sudah ada jadi kalau kita misalnya sudah terlanjur berarti kita tinggal di propertize untuk mengedit ya ganti tujuan oke bisa kita copy seperti ini bisa kita copy duplicate seperti ini tinggal kita ganti materi jadi tujuan, kita ganti tujuan ini kemudian di materi, kita ganti materi atau kita bisa menambahkan juga dari sini klik video oke, jadi kalau menambahkan materi langsung dari sini ya akan sesuaikan kalau kita ketik video berarti nanti sininya video kalau copy berarti nanti keterangannya sesuai dengan yang di copy di sini nah di sini video posisinya sesudah materi tinggal ini tarik saja tarik ke bawah nah, materi akan di atas saya klik lagi simulasi nah, simulasi oke, kita simulasi saya tarik juga di sini setelah video kemudian yang terakhir evaluasi nah, evaluasi juga saya akan tarik ke bawah nah, sudah home, tujuan, materi, video, simulasi, dan evaluasi nah, ini sudah jadi ya menunya nah, sudah jadi kemudian kalau sudah jadi seperti ini kita langkah selanjutnya masuk ke insert di bagian layout kita akan membuat seperti ini kita akan membuat seperti ini ya menambahkan gambar icon menu ya jadi, saya pilih di layout ini yang ini gambar dan keterangan di bawahnya ada tulisan saya klik nah, di sini ada 4 jadi harus di ditambah ya, harus ditambah lagi nah, cara menambahnya boleh kita copy dari sini ya duplicate kita copy saja tapi butuhnya cuma 6 jadi yang 2 harus kita hapus kita klik saja hapus klik hapus nah, tinggal ini kita harus kecilkan dulu ya, ini kita harus kecilkan dulu oke oke kita harus kecilkan dulu nah ini kita kasih atur nah, yang ini juga kita kecilkan dulu kita masukkan tinggal klik tarik ke atas ini kecilkan tinggal klik tarik ke atas oke nah, ini posisinya belum sama tinggal kita samakan saja oke kita samakan saja nah, usahakan ini harus satu lingkaran biar bisa di edit nah kalau sudah seperti ini ya baru kita masukkan gambarnya atau kita buat dulu keterangannya ya home oke, kemudian tujuan materi kemudian video simulasi kemudian simulasi yang terakhir evaluasi oke nah, langkah selanjutnya kita menambahkan ikon gambar ini ada tanda plus tinggal kita klik saja kemudian saya ambil yang ada di drive ya, karena sudah di upload home home saya pilih ini home saya masukkan oke kemudian tujuan sama set drive tujuan pakai ini nah, kemudian materi tinggal klik plusnya oke materi gambar buku dan video 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 pakai ini kita klik insert simulasi klik simulasi pada ini nah, satu lagi evaluasi evaluasi pakai ini pakai ini nah kalau sudah kita tinggal membuat link ya, membuat link yaitu kalau home tetap di depan ya, nanti bisa juga kita kasih link kita ke tujuan jadi jadi tujuan ini nanti masuk ke sini tujuan oke ya saya klik klik gambarnya nah, klik gambarnya kemudian kita klik insert link pilih tujuan nah, langsung muncul nah, kalau sudah kita klik apply jangan lupa oke, sudah ada mengelink kemudian kita klik materi nah, sama klik dua kali biar atau klik klik gambar seperti ini ya biar muncul menu yang di atas kita klik link kita pilih materi kita apply nah, kita klik di video seperti ini klik lagi biar digambar kemudian insert link pilih video kita apply kemudian simulasi kita klik nah, biar gambar saja kita klik lagi sekali lagi nah, baru kita biar muncul menu di atas kita klik insert kita pilih simulasi kita apply kita juga evaluasi nah, ini sudah jadi sudah jadi cara kita mengetesnya kita preview misalnya kita klik tujuan nah, dia akan masuk ke tujuan tapi belum bisa back ya tapi kita klik di home baru bisa pulang atau kembali ke back nah, biar bisa jadi back jadi di menu tujuan nah, kita block ya, kita block kemudian kita nanti dikasih link ini klik insert link ya, ke home nah, bisa klik apply bikin juga menu yang lain klik materi kita block materinya tulisan materinya kemudian ini insert link di klik pilih home jadi dibuat home semua di video sama kita block kemudian pilih home simulasi sama kita block baru kita pilih home ini juga di evaluasi kita block dan kita pilih home nah, ini sudah jadi kemudian kita preview lagi nah, ini lambang preview ya kita klik nah, di home nah, ini saya klik tujuan saya klik tujuan balik ke home saya klik materi saya klik di materi biar back ke home nah, sudah jadi oke, ini sudah jadi tinggal kita mengisi materinya ya kita tinggal mengisi materinya materinya nah, sebelum sebelum materi nah, kita boleh menambahkan footer nah, jadi di halaman depan ini biar komplit dulu kita tambah footer kita bisa tulis misalnya copyright 2.021 misalnya trade nah, dibuat oleh buy misalnya sumari oke nah, kita block bisa kita taruh posisi tengah kita ball kemudian bisa kita besarkan tulisan nah, seperti ini ya, atau ini dibalik boleh lihat siapa ini di bawah nah, biar gak putih kita ganti tema ya, penekanan luar mungkin emphasis atau kita bisa temanya pakai image yang sudah disediakan ya, kita pilih select image oke, saya pilih ini oke nah, sudah oke, ini sudah ada menu ya ada footer ada header atas nah, langkah selanjutnya baru kita masukkan materi nah, saya klik tujuan nah, di tujuan tadi sudah saya siapkan materinya dari RPP ya RPP tapi saya menggunakan slide jadi saya akan menambahkan slide di bagian tujuan saya klik nah, ini ya RPP atom saya klik RPP atom saya insert nah, jadi di tujuan ini saya menggunakan RPP saya tarik ke bawah biar besar jadi semakin kita tarik berarti semakin besar RPP-nya nah, seperti ini ya nah, kalau kita preview ya akan kelihatannya seperti ini oke, ini RPP-nya nah kalau sudah kita tutup kemudian ke bagian materi nah, kalau sudah tujuan kita ke materi nah, di materi juga sudah disediakan ya, materinya disini pakai google docs saya klik materi atom nah, ini atom google docs nah, ini materi atom google docs bisa insert nah, ini materi atom bisa tarik ke bawah dengan biar bisa di bisa kita insert google docs seperti ini atau kita copy paste dari google docs langsung masuk ke google site nah, jadi bisa tinggal kita pilih saja nah, disini kemudian saya akan ngambil gambar oke, di insert saya turun saya ke drive di materi sudah ada gambar disiapkan nah, gambar untuk materi ini ya gambar untuk materi nah misalnya susunan atom ya saya taruh ini ya header boleh header disini oke nah, ini untuk ya sesuai tema nah, biar sesuai tema oke tentang atom oke nah, ini sudah materi nah kalau sudah di materi kemudian masuk ke bagian video nah di video bisa kita tambahkan dari youtube disini saya klik youtube saya ketik struktur atom struktur atau atom saya buat oke ini sudah muncul saya cari yang materi tentang atom materi atom oke ini saya klik link set nah kemudian saya ambil lagi videonya biar ada dua materi atom atom oke struktur ini teorinya saya klik nah berarti ada struktur atom dan teori nah tinggal ditarik saja nah sudah kemudian saya masuk ke simulasi nah kalau sudah ada video bisa saya masukkan simulasi nah di simulasi ini nanti saya akan menggunakan fasilitas embed nah mengambil dari ya materi ini diambil dari web head ya head simulation nah saya klik ya ini webnya kita klik kemudian saya pilih simulasi kemudian saya pilih chemistry ya nah ini muncul atom atom saya pilih ini build atom nah saya klik nah caranya bagaimana biar simulasi ini masuk ke google site kita nah disini jangan lupa ada tulisannya embed atau smart kan kalau bahasa ikhir berarti embed kita klik nah muncul nah muncul ini ya ini yang kita copy ya ini yang kita copy klik kanan copy nah setelah kita copy kita masuk ke google site kemudian kita pilih embed nah kemudian kita pilih embed kode kita pastekan disini nah kalau udah pastekan baru kita klik next nah otomatis kita klik insert baru akan masuk di google site kita kita lebarkan sesuai dengan ukuran tadi ya nah ini sudah segini baru kita besarkan nah oke ini udah kita besarkan oke sudah jadi nah ini disimulasi jadi nanti interaktif ya jadi google site kita setelah diakses peserta didik peserta didik nanti bisa melakukan percobaan secara mandiri ya nah kita preview nah disimulasi nanti seperti ini oke kita klik auto misalnya nah ini nanti kita ya atau peserta didik bisa menambah proton neutron menjadi hidrogen nah ini akan lebih cepat menangkap ya peserta didik kita karena dia bisa melakukan simulasi sendiri nah kita tutup baru kita ke tahap akhir yaitu evaluasi nah tentunya di dalam media pembelajaran atau bahan ajar ya mulai sudah kita menentukan bahan ajarnya apa tujuannya untuk apa kemudian materinya apa membantu biar memahami materi dibuatkan video ya melalui youtube kemudian biar peserta didik kita lebih dipaham lagi ya dan bisa melakukan percobaan sendiri kita sediakan simulasi nah yang terakhir dari serangkaian bahan ajar tadi dibuatlah sebuah evaluasi atau refleksi sejauh mana peserta didik memahami materi yang kita buat di google site nah di evaluasi ini kita akan menggunakan google form nah google form sudah disediakan ya di folder aset tadi saya tinggal cari google form klik nah ini soal atom tadi ya saya klik saja soalnya kemudian saya insert nah ini sudah saya sediakan soalnya ini kan memanjang tinggal kita atur saja kalau kita tidak apa biar nanti anak meng-scroll jadi kita kecilkan boleh jadi sangat fleksibel sangat fleksibel kita buat evaluasi di google site nah oke sampai nah seperti ini jadi kalau kita preview nah seperti ini hasilnya ya jadi anak nanti meng-scroll atau peserta didik kita meng-scroll untuk menjawab kalau sudah karena ini sifatnya latihan boleh untuk hasilnya kita taruh disini excelnya jadi tinggal saya meng-smartkan sheet atau google sheetnya ya saya klik sheet nah ini tadi ya respon kita klik kemudian kita insert nah otomatis akan muncul di bawah google form tadi kita bisa atur ya bisa kita kecilkan ya menyesuaikan google form atau kita menyesuaikan seperti kita preview lagi nah sudah jadi evaluasi nah setelah semua sudah kita buat ya mulai dari home tujuan materi video simulasi evaluasi nah kita akan menghilangkan menu yang di atas karena sudah diwakili menu yang di bawah ini caranya bagaimana menghiden atau menyembunyikan menu di atas kita klik lagi di bagian page atau halaman kemudian kita sorot ya mulai dari evaluasi kemudian klik hide from navigation saya klik nah hilang tinggal simulasi sama hilang video kita klik kemudian hide juga kemudian materi kita hide juga satu lagi tujuan kenapa home tidak karena home otomatis akan tersembunyi jika menu yang lain juga disembunyikan nah seperti ini jadi media pembelajaran kita yang buat lebih elegan ya artinya menu sudah tidak ada ganda ya double tapi sudah diwakili seperti ini nah ini tujuan dan back oke nah kalau sudah siap ya media pembelajaran yang kita buat seperti ini langkah selanjutnya bagaimana peserta didik bisa mengakses media pembelajaran kita atau kita ingin meng-share jadi kita klik publish ya klik publish nah apa nama media pembelajaran kita nah ini boleh bawaan dari judul google site kita kalau terlalu panjang boleh kita buat tipa misalnya tipa atom misalnya boleh seperti ini oke nah berarti kalau tanda checklist berarti belum ada yang membuat nama seperti ini ya nah kalau sudah tidak berhenti sampai di sini saja nah di sini ada tulisannya who can view my site jadi kalau saya tidak ubah berarti cuma domain smb saja yang bisa melihat atau mengakses materi bahan ajar yang saya buat biar publish atau umum bisa melihatnya saya klik manage kemudian saya klik change links kemudian saya ganti public nah kalau ini saja berarti nanti yang punya domain belajar id saja yang smb bisa mengakses tapi kalau saya buat public semua bisa mengakses nah saya klik done oke kalau sudah tinggal klik publish nah saya view ya nah ini media pembelajaran yang baru dibuat nah tujuan ya kemudian back lagi masuk ke materi nah ini materinya dan kemudian back lagi masuk ke video nah bisa kita putar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita back lagi simulasi yang tidak kalah kerennya di google site kita jadi bisa peserta didik ya atau siapa saja mengakses bisa melakukan simulasi nah jadi tinggal bapak ibu gurunya memberikan perintah ya memberikan perintah kira-kira kalau berapa proton dan neutron untuk menghasilkan hidrogen nah ini kan kalau kita tambah proton akan berubah menjadi helium dan seterusnya ya jadi akan lebih cepat ya peserta didik kita memahami ya elemen-elemen atau jenis atom ya dengan cara langsung mempraktekan nah ini simulasi kalau sudah kita back baru evaluasi nah evaluasi nanti silahkan tulis nama kelas kerjakan soal nanti hasilnya bisa lihat di bawah oke saya back lagi nah di home ini bisa di home boleh dikasih link boleh tidak kalau mau kasih link tinggal kita copy ini ini link untuk home kita bisa mengambilnya jika sudah di publish nah disini kita klik home klik langsung klik kanan paste ini link untuk home play ya optional artinya bisa dikasih boleh tidak ya karena ini memang letaknya di halaman depan kita publish nah kalau ada perubahan kita klik publish kita klik publish lagi jadi perubahan itu akan berubah jangan lupa kalau dirubah tidak klik publish otomatis tidak akan berubah nah oke ini sudah berubah kemudian kita akan melihat lagi saya klik view dari sini boleh atau ini link link untuk hasil dari google site yang kita buat saya copy link saya buka di tab baru saya paste nah oke sudah jadi ya mudah-mudahan media pembelajaran ini menggunakan google site bisa dicoba ya bagi bapak ibu semua yang ingin membuat media pembelajaran menggunakan google site oke terima kasih banyak ya telah menyimak video tutorial ini mudah-mudahan dapat membantu jangan lupa klik subscribe kemudian nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik lagi dan pengetahuan-pengetahuan yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati